Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr.Business Bro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai gameplay game NFT Play to Earn yaitu Pokemon. Nah, di sini untuk part 1-nya sudah pernah saya jelaskan juga untuk di game Wiki-nya mengenai apa aja Neko-nya, gimana cara menghasilkannya. Nah, di sini juga ada Free to Earn ya. Jadi, bagi teman-teman yang baru daftar nih, teman-teman bisa dapet Pokeball secara gratis yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk menghasilkan dari hasil mining. Nah, gini caranya, akan saya bahas aja ya. Pertama-tama, kalau teman-teman itu baru daftar, teman-teman perlu buat akun Metamask-nya dan teman-teman konekkan. Dan kalau udah, teman-teman bisa masukkan kode superior, itu nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, itu untuk memulai. Dan kalau udah, teman-teman bisa beli Pokeball-nya dulu jika mau main di game ini. Nah, di sini saat teman-teman itu udah memasukkan kode superior-nya dan teman-teman mau masuk whitelist-nya, teman-teman bisa chat aja untuk admin yang nanti kontaknya WA dan juga Telegram akan saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman itu bisa dapet diskon satu pokeball-nya ini, teman-teman bisa beli dengan harga 20 basdi atau BUSD ya. Kalau teman-teman gak ikut whitelist-nya, teman-teman itu perlu bayar 28 BUSD. Nah, di sini untuk main, teman-teman jangan lupa untuk sediakan gas fee-nya juga ya, yaitu berubah BNB untuk nanti transaksi, mining, dan lain-lain. Lalu, coba aja kita ke mining-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik untuk gamenya. Nah, ini adalah BNB-nya ya, teman-teman, untuk nanti kita bermain. Kalau kita gak punya BNB, kita gak bisa bermain di game ini. Nah, lalu ini adalah beberapa Neko saya atau monster di game ini. Pokemon-nya namanya itu Neko. Kita bisa gunakan untuk mining. Tapi yang teman-teman lihat di sini, itu adalah Neko yang saya gunakan untuk battle di atlas ini. Jadi, selain kita bisa mining, kita itu bisa menghasilkan NKG itu dengan cara fighting atau bertarung di atlas. Nah, di atlas ini kita bertarung melawan monster. Dan kalau kita menang, kita akan mendapatkan reward tentunya, teman-teman. Nah, kita bahas ke mining-nya dulu ya. Di sini kita ke NKG mining. Di sini, kalau teman-teman nantinya itu membeli Neko yang gratisan ya, habis daftar, teman-teman bisa mining-kan di novice area di sini. Nah, ini contohnya saya waktu itu dapat seginian ya, teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman mau claim, teman-teman klik aja di sini. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal bayar aja gas win-nya. Nah, nanti teman-teman dapat 544 NKG secara gratis. Nah, gimana bank untuk harga NKG sendiri? Coba kita hitung ya. Kalau nggak salah, itu 7 harian kita dapat 2.800-san ya, teman-teman. Atau 2.500 lah. Nah, kita dapat 3,5 dolar secara gratis dari yang experience atau Neko gratisan. Nah, untuk claim Neko gratisan di sini reward-nya, kita perlu beli minimal itu 1 pokeball di sini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang part-time job. Di sini, saat teman-teman itu mining dengan NFT dari Neko ini, teman-teman bisa mendapatkan NKG setiap detiknya. Nah, saran dari saya, kalau teman-teman main, ya jangan terlalu sering di-claim, karena nanti ada gas win-nya. Teman-teman bisa klik aja choose all, lalu klik claim. Kalau mau klik quit, itu bisa. Teman-teman mau mainkan di atlas, seperti ini saya contohkan ya. Nah, kita coba main di atlas aja untuk battle-nya. Karena kalau menurut saya yang paling seru ya, yang di atlas-nya ini ya, teman-teman. Nah, kita coba untuk battle dengan Neko yang ini ya. Di sini kita juga perlu bayar. Pertama-tama kalau teman-teman mau battle di atlas-nya, teman-teman ke user center di sini. Nah, teman-teman perlu deposit di sini untuk NKG-nya. Tadi NKG sudah bisa dibeli, itu di pancake shop ya. Nah, di sini saya sudah deposit itu 10.000 NKG. Dan di sini saya quit dulu untuk mining saya. Ada monster atau Neko saya yang favorit. Nah, kita klik quit aja dulu. Nah, kita klik di sini confirm. Nah, kita buat battle ya ini, teman-teman. Sudah level 3. Kalau kita mau upgrade, soalnya butuh NKG lumayan banyak sih. Tapi keuntungannya juga banyak saat kita itu melakukan upgrade level-nya. Nah, untuk reward mining-nya dan juga untuk battle, itu akan lebih kuat, teman-teman. Nah, kita coba aja langsung. Kayaknya sudah terklaim ya Neko saya. Kita lihat. Oh, kayaknya lebih lumih. Kita coba cek lagi ya. Di sini sudah hilang. Langsung aja kita ke atlas-nya, teman-teman. Kita kebudokan yang ini. Nah, lalu teman-teman cek. Nah, ini yang tadi sudah saya quit. Dan ini juga ada yang kuat sih, bintang 5. Lumayan real juga. Kita coba battle yang ini. Nah, kita klik yang level 2. Karena lumayan kuat, bisa untuk level 2. Teman-teman perlu tahu untuk power dari Neko-Neko teman sendiri. Supaya nanti pas battle, teman-teman nggak kalah. Kalau kalah, itu kita bisa rugi ya di sini, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu research terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang. Yang saya sarankan, itu teman-teman lawan yang pohon ini. Dan juga lawan yang es golem di sini. Saya akan pilih musuhnya 4. Untuk milihnya sendiri memang agak lama ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa daripada kita kalah. Mending kita milih-milih musuhnya nih. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang baru main di atlas ini, teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman bisa milih levelnya. Atau Neko-nya juga. Nah, di sini kita cari aja yang 4. Karena Neko saya lumayan kuat, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Cuma bagi teman-teman yang punya Neko stat rata-rata, itu lebih baik pilih-pilih monsternya. Nah, di sini ada 4. Kita coba aja battle NKG. Dan di sini, itu ada kemungkinan muncul bossnya saat teman-teman bermain melawan 3 monster. Tapi, di sini saya melawan 4 monster ya, jadi seharusnya sih menurut saya nggak mungkin keluar bossnya. Nah, di sini udah lumayan kuat sih. Jadi, nggak mungkin kalah teman-teman kalau dari Neko saya yang level 3 ini. Nah, kita battle aja. Dan untuk atlasnya sendiri, ini otomatis ya. Jadi, kita nggak perlu klik apa-apa. Dan nanti saya juga akan jelaskan stat-statnya yang bagus ikut atlas itu seperti apa aja. Karena nggak berarti power teman-teman tinggi, itu bisa menang di atlas. Nah, kita tunggu aja ya. Ini musuh ketiga. Nah, kita attack. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, keluar ternyata bossnya ya. Kayaknya tadi agak error untuk yang di Pokemon-nya. Monsternya tadi saya udah search kan. Agak sedikit error. Tapi nggak apa-apa lawan boss. Kalau monster saya yang ini sih cukup kuat ya. Nah, kita lihat dapet berapa NKG ya. Jadi, kita dari atlas ini. Kita entry-nya, tiketnya bayar pakai NKG. Tapi, kita juga bisa mendapatkan NKG. Nah, di sini dapet 4.158. Teman-teman bisa lihat lagi di sini. Untuk level 2, stage 2. Kita itu untuk entry-nya butuh 1.923. Nah, tadi dapet 400. Jadi, yang ngepaca kita dapet 2.200 di sini, teman-teman. Nah, sekali main, kita dapet 3.1 dolar. Token NKG untuk upgrade levelnya ya. Jadi, semakin kuat Nekodita. Nah, di sini kita coba aja untuk lawan yang ini ya, teman-teman. Kita lihat, kalau untuk yang kita lawan 3 monster, itu kita dapet 1.100 sampai 1.200an NKG. Nah, jadi, bersihnya itu sekitar 500 NKG ya. Kita hitung 500 NKG itu berapa. Nah, 500 NKG itu sekali main 0.7. Setiap monster itu bisa bermain 2 kali, teman-teman, dalam sehari. Untuk level 1 dan 2-nya. Dan kalau untuk level 3, 4, 5, dan 6 itu bisa bermain sebanyak level teman-teman sendiri. Jadi, misal level 3, ya teman-teman bisa main nih sebanyak 3 kali setiap harinya. Dan untuk atlas sendiri, itu hanya sampai tanggal 23 aja, teman-teman. Untuk harga masuk yang diskonnya. Nah, jadi kalau teman-teman itu battle di atlas setelah tanggal 23, teman-teman akan bayar harga tiketnya itu lebih mahal dari biasanya. Jadi, harga normal. Untuk harga sekarang adalah harga yang udah didiskon sebanyak 50% ya, teman-teman. Nah, kalau keluar di boss seperti ini, itu ya kita bisa kalah. Semoga aja kita menang ya. Kita lihat apakah miss kali ini. Nah, ini baru kalah. Jadi, kalau sebenarnya muncul boss, itu hoki-hoki-an ya, teman-teman. Jadi, nggak tentu. Tapi ya, kalau ketemu boss, kita ya agak susah ya. Kita coba aja battle terakhir, teman-teman. Di Neko yang mana ya? Kita coba Neko yang ini aja. Karena saya belum research mengenai Neko-Neko saya yang lain. Powernya sebesar apa. Nah, kita battle aja ini. Level 2. Kita battle ya. Neko kita sekarang udah level 3. Seharusnya sih ini easy win ya, teman-teman. Nah, kita tunggu aja. Ini battle terakhir ya, supaya recordannya nggak terlalu lama. Jadi, kalau tips dari saya, itu teman-teman pilih yang pohon ini, tapi tergantung teman-teman masing-masing ya. Karena ada yang bilang, untuk pohon ini sering miss kalau diserang. Tapi, kalau saya sih suka, karena nyawanya itu cukup rendah. Nanti saya akan bahas statistiknya juga, teman-teman. Saya lupa ya, belum bahas mengenai statistik yang bagus. Neko-Neko untuk atas. Seperti itu. Nah, ini musuh ketiga ya. Kita tunggu aja. Nah, sekalianlah kita bahas, teman-teman. Sekalian tunggu. Kita cek di poke money. Lalu kita cek di play disini. Nah, untuk strength, ini apa bang? Strength, itu adalah kekuatan kita untuk damage-nya, teman-teman. Jadi, semakin tinggi strength-nya, semakin sakit damage-nya. Lalu, untuk agility disini adalah, kalau teman-teman diserang, itu kadang-kadang kan miss seperti ini ya. Jadi, kalau miss ya, nyawa teman-teman nggak berkurang. Karena semakin tinggi agility, teman-teman, semakin tinggi kemungkinan saat teman-teman diserang oleh monster lain, itu teman-teman miss. Jadi, ya nggak berkurang HP teman-teman atau nyawa teman-teman. Lalu, kalau cone disini, constitution, itu adalah nyawa, teman-teman. Jadi, kalau semakin besar constitution, teman-teman, nyawa Neko, teman-teman, itu juga semakin besar. Dan kalau agility disini, itu udah dibahas ya, kalau willpower maksud saya disini. Willpower itu defense. Jadi, kalau teman-teman itu semakin tinggi willpower-nya, kalau Neko lain itu menyerang teman-teman, damage-nya akan lebih kecil karena defense teman-teman itu besar. Jadi, yang bagus buat Atlas sih menurut saya, 4 stat ini aja ya. Strength itu kalau dari rekomendasi admin-nya, di atas 70, agility ini di atas 60, cone ini di atas 70 juga. Dan untuk will-nya, ini nggak terlalu penting sih menurut admin-nya. Nah, teman-teman harus punya itu antara 2. Jadi, strength-nya 70, bersama agility-nya 60, atau strength-nya 70, cone-nya 70. Seperti itu ya, itu yang direkomendasikan untuk di atas level 1. Tapi, kalau menurut saya, yang penting, kalau strength-nya tinggi, constitution-nya tinggi, dan willpower-nya juga tinggi, kemungkinan menang teman-teman itu lumayan besar. Nggak penting kita miss, yang penting ya nyawa kita banyak, teman-teman. Saya contohkan itu seperti apa ya, yang agility-nya rendah. Nah, ini teman-teman. Strength-nya 68, agility-nya 21, cone-nya 88, willpower-nya itu 68, jadi kan lumayan tinggi semua. Nah, ini nggak apa-apa, ini bisa kita gunakan. Kalau menurut saya ya, coba teman-teman mainkan sendiri aja. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman mau main ini, kan ini NFT dan crypto ya. Teman-teman perlu pahami resikonya. Karena bermain di game NFT ataupun crypto, itu memiliki resiko yang tinggi. Jadi, sebelum bermain, teman-teman perlu do your own research ya. Jadi, jangan asal ikutan main aja. Karena ya di game ini kita bayar, dan kita perlu hitung cone-nya, itu dapat seberapa, teman-teman. Jadi, untuk gameplay dari Pokemon NFT Gameplay to Earn ini, ya cukup simple ya, teman-teman. Jadi, intinya, cara kita earning di game ini, yaitu dari NKG Mining, dan juga battle PvE Atlas. Nanti untuk PvP, itu katanya bakal coming soon ya, teman-teman. Jadi, kita bisa lawan antar orang. Nah, itu belum ada sih fiturnya di sini. Atlas sendiri pun, itu juga baru aja rilis, teman-teman. Jadi, banyak player yang masuk untuk coba Atlas di sini. Nah, mungkin sekian dulu sih informasi yang dapat saya berikan mengenai aplikasi ini. Kalau kita mau diskusi, itu boleh ada juga komunitas saya. Nanti saya cantumkan, itu di deskripsi ya, teman-teman. Itu grup Telegram. Jadi, kalau sebelum teman-teman mau masuk, teman-teman bisa nih, tanya-tanya dulu ke komunitas di sana. Jadi, nggak asal nyemplung aja gitu, teman-teman. Nah, dan mungkin sekian dulu sih informasi yang dapat saya berikan mengenai aplikasi atau game ini. Terima kasih telah menonton. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika menyukai video ini ya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.